Hai Assalamualaikum Selamat siang teman-teman semuanya gimana kabar dimana semuanya mudah-mudahan kabarnya pada sehat semuanya ya Amin disini Mesa akan berbagi apa ini ya bukan tutorial ya tapi cerita aja ya ini ceritanya Mesa sedang mau ada reset Oppo A9 ya karena setelah melakukan update sistem untuk Oppo A9 tuh sebagainya di reset supaya berjalan dengan lancar ya lebih semut tentunya karena enkripsi atau sistem yang dipakai itu udah beda ya itu saya sarankan untuk Oppo A9 atau A5 2020 yang sudah melakukan update sistem sebagainya di had reset nah disini yang saya dikendala disini adalah ini saya menginstall 2 WhatsApp karena untuk reset saya harus backup dulu file-file yang ada di WhatsApp biasanya saya akan backup file yang ada di WhatsApp cloning disini ada dua-dua WhatsApp ini WhatsApp utamanya dan ini WhatsApp cloningannya Oke untuk WhatsApp utama teman-teman udah banyak yang tahu ya kita pergi ke file-manager lalu pergi ke internal nah disini pasti ada folder yang namanya folder WhatsApp nah ini dia folder WhatsApp kita pergi ke media nah ini adalah file-file kita yang perlu kita backup ya tapi bukan WhatsApp ini yang saya butuhkan tapi yang saya mau backup adalah atau pindahkan yaitu sebelum kita reset itu WhatsApp cloningannya nah disini susah banget untuk mencari file-file ini dimana directory file tuh susah banget ya jika teman-teman punya tip lain untuk mencari file ini file WhatsApp cloningnya dimana silahkan komentar di bawah ya ini untuk saya sendiri tadi seagak lama ya mencari di termahami directory daripada file tersebut kita coba ya kita coba lagi ke file-manager saya contoh disini akan backup gambar ya atau file-file foto ya pada gambar disini terbuka dan disini ada WhatsApp image dan WhatsApp image ini ada dua folder ini adalah folder WhatsApp image yang satu dan di bawah juga ada juga ada ini nah disini juga ada WhatsApp image ya Oke kita buka dulu WhatsApp image yang di atas nah nah ini adalah file-file pada WhatsApp cloningannya bukan WhatsApp utama ya kita coba klik gambarnya kita buka dengan penampil foto nah ini adalah file ya file atau foto yang akan saya pindahkan dan juga tidak tidak cuman ini bahkan ini ratusan ribuan foto dan juga ada beberapa file lainnya ya tadi sini di bawah kita lihat tidak ada informasi atau menu lainnya ya Oke itu pada folder WhatsApp image itu WhatsApp cloningannya kita kembali lagi dan kita coba buka folder WhatsApp image tapi WhatsApp yang aslinya atau WhatsApp utamanya saya akan coba klik satu foto sama seperti ini dengan penampil foto ya Nah disini ada menu kan ada bagikan ada copy ada edit juga ada hapus dan kita bisa lihat directory dimana file ini berada ya kita klik titik ini titik tiga di bawah lalu klik rincian nah disini pada lokasi udah dijelaskan pada ponsel slash WhatsApp slash media slash WhatsApp image blablabla ini ya sudah buka tadi dan untuk tadi yang WhatsApp cloningannya tidak ada ya direktorinya kita kan bingung yang untuk mencarinya dimana dan setelah saya pahami disini directory bisa terbuka ya bisa terbuka ya bisa terbaca kita buka lagi folder WhatsApp image yang dari WhatsApp cloningan disini nah ini dia Hai apa ini coba klik lagi fotonya dengan foto ya bawaan nah disini kan tidak ada ya tidak ada menunya dibawah kita kembali lagi caranya kita klik dan kita gunakan penampil usai ini usai browser penampil foto Oke setelah kita buka dengan penampil usai disini dibawah sudah muncul menu ya lalu kita klik titik tiga ini nah muncul rincian nah disini sudah jelaskan pada folder berkas ada pada storage slash emulated slash 999 slash WhatsApp media ini ya itu udah dijelaskan ada folder emulated dan 999 pada internal memory handphone coba kita kembali Apakah ada folder itu kita pergi ke internal kita cari ini kan di internal ya tadi keterangannya adalah ponsel berarti internal ya ponsel emulated disini juga enggak ada namanya folder emulated disini dan juga tidak ada folder dengan nama triple nine atau 99 pernah kita bingung kan untuk mencari folder WhatsApp cloning yang dimana karena WhatsApp cloning itu saya nggak bakal nyambut dengan WhatsApp yang utama ya nggak nyambut disini enggak nah disini setelah ini saya sampai bingung tadi nyari-nyari directory pada gambar ini ada muncul ya bisa dilihat untuk WhatsApp cloningannya ini nah ini adalah WhatsApp cloningan ya ini WhatsApp cloningannya kita bisa buka-buka untuk filenya dan juga tidak hanya gambar semua file ada seperti file eh catatan file dokumen dan dan lainnya ada cuman kita nggak bisa mencari directory untuk kita copy itu nggak bisa ya dan setelah saya pahami ternyata itu kita ulang ya Oke kita ulang untuk backup atau memindahkan WhatsApp file yaitu WhatsApp cloning ini caranya kita pergi ke file manager nah sebelum kita cari lainnya ke internal kita harus ketikkan dulu disini seperti yang tadi dijelaskan bahwa ada di folder emulated slash 999 saya coba saja disini ketikkan triple lainnya atau 999 nah dia muncul ada foldernya setelah saya klik benerin ada foldernya enggak tahu di dalam folder apa ini kalau di keterangannya tuh di dalam folder emula tetapi di situ itu enggak terbaca ya setelah kita tadi cari manual tuh enggak ada folder emulator dan juga saya udah buka satu persatu juga enggak ada folder 999 kita coba buka folder 999 ini Hai nah folder ini juga enggak bisa dibuka jadi disini kita eh apa ya kayak terencrypsi gitu ya untuk WhatsApp cloning tuh kayak nggak bisa di copy atau nggak boleh di copy gimana ya file-nya tuh kayak di ini kayak dilindungi banget gitu ya Oke untuk caranya ternyata setelah kita nemu folder 99 ini kita harus pindahkan dulu kita klik dan tahan lama tahan lama pas tahun lama setelah di klik ya dan terceklis di sini kita pergi ke sini kesalin atau kekat ya terserah saya salin disini contohnya lalu kita letakkan di kartu SD atau internal untuk folder 99 ini karena kartu SD saya udah habis ya Memorinya udah habis maka saya terus saya di sini di internal dan paste di sini ya salin ke sini nah ini adalah proses salin folder 999 lagi yang udah kita temukan lewat pencarian ya jadi folder itu kita caranya harus salin dulu atau copy dulu baik itu ke internal maupun ke eksternal ya maupun ke SD card karena kalau tadi kita klik langsung itu folder 99 ini tidak bisa dibuka ya kita coba salin dulu Oke sudah tersalin ya kita back dulu kembali keluar dulu dari file manager biar terifresh kita buka lagi file manager lalu kita mengarah ke internal nah disini tonuan sudah ada folder 999 ini adalah folder dimana tersimpannya media atau file pada WhatsApp cloningan kita ya kita coba folder 99 ini apakah ada WhatsApp situ nah ternyata banyak isinya nah disini kita mengarah ke WhatsApp karena yang akan saya copy atau saat saya backup dalam WhatsApp ya oke pada folder WhatsApp sudah terbuka ada data paste ada backup kita pilih media nah ini adalah file-file kita ada gambar foto catatan atau rekaman audio video dan juga ada file dokumen yang penting-penting situ contoh disini saya buka file dokumen nah ini dia nih file yang saya butuhkan yang akan saya copy di sini ya oke kita lihat tadi mana ya Nah ini dia lihat tadi yang tadi saya buka ya nah disini udah bisa dibuka ya tanpa kita harus menggunakan penampil usai sudah muncul menu di bawah ini karena kita sudah copy ke internal memory handphone teman-teman dan kita disini sudah tinggal kupas ya tinggal ini apa namanya backup semuanya saja disini karena yang penting pada WhatsApp itu biasanya pada folder media oke ternyata itu caranya teman-teman jadi sekali lagi ya saya jelaskan untuk backup WhatsApp cloning pada Oppo A9 atau Oppo A5 2020 atau device lainnya yang menggunakan sudah sistem cloning kita pergi ke file manager dan pada file manager kita ketikan disini pada directory yang udah dijelaskan tadi ya yaitu kita ketikan 999 ya nah disini udah muncul ya lalu kita copy atau salin dan pindahkan boleh ke internal maupun kartu SD dan barulah kita bisa backup ke laptop atau PC teman-teman sekian dulu teman-teman sekedar cerita ya bukan tutorial cara backup file atau media yang ada pada WhatsApp cloning saya alami di Oppo A9 2020 ini sekian dulu mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat teman-teman maizah semuanya dan selamat siang wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh matosun udah saya mau backup nanti tinggal hadrisat Oppo A9-nya lewat backup remodel